ke wajahmu yang begitu cantik sangatlah kermanfaat tinggalkan dalam hidup halo apa kabar sebenarnya berjumpa lagi dengan saya ya dimotivasi hidup ya kita akan membahas tentang peternakan bebek ya teman-teman bagaimana cara peternakan bebek yang benar dan bisa sukses sukses kamu pasti bisa yaitu dengan kemampuan dan tekad kamu yang semangat semangat dan semangat kamu harus bersemangat dalam peternak peternakan ini ya atau bebek ini ya bebek ini sangat mudah ya di peternakan ya karena apa misalkan kita bangun tidur kita bangun tidur ke kandang oh sudah ada penghasilan seperti telur ya nah bagaimana kita mempunyai atau strategi dalam peternak telur telur bebek ini atau peternakan bebek ini yaitu kita harus mempunyai kandang dan tempat yang kalau skala besar kita harus mempunyai kandang yang agak jauh dari pemukiman ya karena bebek ini tidak atau kalau terkejut bebek ini produksi telurnya itu menurun ya kalau terkejut ya atau stress ya jadi dia menurun produksi telurnya gitu guys semoga kalian semuanya itu sukses ya guys bertelak berternak telan bebek ini ya karena bebek ini sangat mudah dibudidayakan ya seperti apa tahapnya kita simak bersama ya yaitu tadi kita harus mempunyai tempat atau kandang yang bagus seperti rumah bebeknya yang tidak bocor atau terkena air ya bebek ini di tanah pun gak apa-apa ya tapi harus kamu semeki dengan apa ya jerami jerami kamu harus semeki dengan jerami agar tidur dia bebek ini nginyak harus menjaga kebansihan kita harus mempunyai bebek yang bagus karena kita bisa memperbanyak dengan cara adalah kita menetaskan ya dari bebek tersebut bagaimana cara menetaskan bebek tersebut kita harus mempunyai trik dan strateginya ya bagaimana memperbanyak bebek ini kalau manual menetaskan bebek ini kita bisa dengan entok atau dengan ayam ya nah itu kalau ayam bertelur atau bebek bertelur anu maaf ya kalau entok atau itik entok lah ya betelur ya kamu tukar dengan telur bebek ya nah bagaimana caranya agar telur yang ditetaskan itu 100% menetas dengan baik ya nah kita mempunyai perbandingan guys atau teman-teman antara 1 jantan dengan 8 betina ya 1 jantan 8 betina 2 jantan 16 betina itu ya guys kita harus mempunyai tahapan itu agar telur itu menetas sempurna tidak kubluk telur itu kalau kocok-kocok itu kan tidak menetas ya nah kita bisa memperbanyak dengan cara itu dan satu lagi yang kamu harus tahu kalau telur yang ditetaskan itu jangan kamu cuci kenapa kalau kamu cuci dengan air telur kalau terkena air itu tidak boleh ya karena akan goblok kalau ditetaskan ya atau tidak jadi kamu paham kan dan bagaimana caranya kita meningkatkan telur ini ya 90% atau 80% yaitu dengan makanan makanan bebek ini sangat mudah dijumpai seperti pekatul pekatul atau sekaaking pun boleh nah pekatul sekaaking gimana caranya agar 90% atau 80% bertelur kita ada remisan ya guys atau teman-teman remisan itu seperti lancang atau ikan kecil agar bau amis sedikit dicampur di makanan si bebek kalau bebek ini sudah produktif bertelur ya agar 90 atau 80% bertelur ya itu kita harus kasih amis amis sedikit ya atau youtube 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 kalau orang dekat pantai pasti tahu ya nah bagaimana kita harus menjaga air dari bebek itu harus bersih ya setiap hari kita harus kesalin airnya ya agar bersih atau kalau kita masih manual ya nah bebek ini kita bisa memperbanyak dengan tadi melalui endok atau pitik dan melalui penetas ya penetas otomatis itu lebih banyak ya kapasitasnya lebih banyak dan kita kalau sudah bisa menetaskan kan kita menguasai pasar ya dari apa apa karena karena kita bisa membuat anakan bebek dan kita bisa membesarkannya dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ya kalau telur kan harganya cuma sekitaran mungkin Rp1.500 sekitaran itu lah ya atau harga sekarang berapa lah ya nah kalau kita ditetaskan tentunya kita akan harga jual itu lebih tinggi ya sekitar Rp7.000 atau Rp8.000 itu anak kan bebek itu yang bagus nah kita itu bisa merawat keuntungan yang lebih banyak dari telur itu menjadikan ditetaskan kita mempunyai trik atau strategi ini dan bebek apa penyakit bebek ini apa penyakit bebek ini tidak boleh bebek ini makan bangke atau ulat yang bangke itu bangke ada ulatnya itu tidak boleh kenapa tidak boleh karena dia bisa mengakibatkan si bebek ini lumpuh penyakit yang lumpuh dan ini kesembuhannya itu 90% ini sulit kalau bebek sudah lumpuh 90% sudah sulit untuk disembuhkan dari pertenak bebek ini kamu bisa merawat keuntungan yang lebih banyak kalau kamu menguasai pasar dan tahapan tersebut semoga kamu sukses menjadi pertenak yaitu satu kamu harus berani dalam terjun dalam pertenakan kamu harus siap dalam segalanya dan kamu harus positif berternak dan cintailah pertenakan itu agar dikerjakan dengan ikhlas pasti akan menghasilkan yang hasil yang bagus semoga sekalian sukses semuanya dalam peternak itik atau bebek ini salam sukses dan ya harus berani oke terima kasih buat semuanya bye bye berjumpa lagi lain waktu ya